Halo teman-teman kembali lagi di Linjung Studio oke dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutin dari tutorial yang kemarin yaitu adalah membuat fluid effect teman-teman tapi disini kita akan buat fluid effect nya yaitu adalah yang bening dengan pantulan cahaya biru dan pink seperti ini oke langsung aja kita mulai tutorialnya oke langsung aja disini pertama-tama kita buat alaman kerja baru silahkan mencukup file kemudian klik new disini kita pakai ukuran 2000 pixel kali 2000 pixel kemudian kita klik create langkah pertama silahkan teman-teman menuju ke ekling kanan di bawah layar dan kita pilih solid color disini kita pilih warna hitam kemudian kita klik ok langkah berikutnya jika sudah seperti ini kita akan buat cahaya terlebih dahulu disini ada cahaya pink dan cahaya biru langsung aja teman-teman menuju ke brush tool kemudian silahkan pilih warna dan pilih warna biru terlebih dahulu jika sudah silahkan di klik ok dan kita buat layar kosong baru di atas dari background kemudian kita klik kanan dan kita pilih brush yang lembut dan kita gedein kemudian kita bisa brush di bawah seperti ini kemudian pada opacity kita kecilin oke jika sudah kita langsung aja buat layar kosong baru di atasnya kemudian untuk warnanya kita pilih pink dan kita buat disini teman-teman sama kayak tadi silahkan kecilin pada opacity dan nanti untuk kedua warna ini bisa dimainkan atau digeser-geser terserah teman-teman oke nanti kita edit belakangan oke langkah berikutnya silahkan menuju ke pen tool teman-teman kemudian untuk mode nya kita pilih shape dan untuk fill disini kita pilih warna abu-abu kemudian kita klik oke langkah berikutnya silahkan buat seperti ini buat shape yang berbentuk seperti cairan atau percikan air teman-teman seperti ini oke jika sudah disini kita bisa ubah-ubah bentuknya dengan cara kita pencet ctrl atau command kemudian nanti mouse nya atau cursor nya sudah menjadi putih seperti ini kemudian kita klik satu kali pada garis langkah berikutnya silahkan teman-teman geser seperti ini pada point-point yang ada pada bagian path seperti ini sampai menjadi bentuk yang teman-teman inginkan oke seperti ini jika sudah kita sudahin teman-teman langkah berikutnya silahkan buat layar kosong baru di atasnya kita klik kanan dan kita pilih create clipping mask berikutnya kita pilih brush dan kita pilih warna pink sama kayak yang awal tadi kemudian kita kecilin brush nya dengan cara kita pencet kurung buka kemudian kita klik kanan kita pilih brush yang lembut teman-teman oke disini kita bisa brush seperti ini untuk refleksi cahaya dari warna pink ya kemudian jika sudah seperti ini pada bagian pink bagian ciri kemudian kita bisa klik atau kecilin pada opacity kemudian kita buat layar kosong baru di atasnya kita klik kanan dan kita pilih create clipping mask lagi kita pilih warna disini kita pilih warna yang sedikit mudah kemudian kita bisa kasih lagi pada bagian brush dan kita bisa buat brush di bagian-bagian tertentu disini kita untuk triknya silahkan buat brush di bagian-bagian ujung seperti ini atau bagian-bagian benjolan dari shape teman-teman oke kita buat layar kosong baru di atasnya kita klik kanan dan kita pilih create clipping mask disini kita pilih warna lagi dan kita pilih warna putih atau seperti ini kemudian kita klik ok dan kita bisa brush sedikit aja teman-teman pada bagian ujung seperti ini oke nanti jika kita pilih shape dan kita klik dua kali dan kita pilih warna hitam nanti akan seperti ini teman-teman oke disini kita kembali lagi dan kita menuju ke layar paling atas kemudian kita buat layar kosong baru di atasnya kita klik kanan dan kita pilih create clipping mask sama seperti tadi kita pilih brush dan disini kita pilih warna brush yang biru kemudian kita bisa gedein lagi dengan cara pencet kurung buka dan kita bisa brush untuk yang bagian cahaya biru teman-teman kemudian disini kita bisa kecilin opacity-nya dan kita buat layar kosong baru di atasnya kita klik kanan dan kita pilih create clipping mask lagi kita pilih warna teman-teman yang lebih muda dan kita kecilin dengan cara pencet kurung buka kemudian kita bisa brush untuk layar berikutnya seperti ini oke kemudian sama kayak tadi kita pilih warna putih dan kita buat layar kosong baru di atasnya kita klik kanan dan kita pilih create clipping mask kemudian kita bisa brush untuk yang terakhir untuk warna cahaya oke seperti ini kemudian kita kembali lagi ke yang bawah dan kita bisa klik dua kali dan kita bisa buat warna hitam nanti seperti ini seperti cairan teman-teman atau seperti embun yang tersinari warna biru dan pink langkah berikutnya kita bisa pecat control dan kita pilih semua dari layarnya kemudian kita bisa control G atau command G kita geser dan kita kecilin dengan cara control T kemudian kita kecilin seperti ini kemudian kita enter oke langkah berikutnya kita buat lagi caranya sama aja teman-teman silahkan buat shape kemudian buat layar kosong baru di atasnya shape kemudian silahkan di kasih warna pink dan warna biru searah dengan arah datangnya cahaya seperti itu oke kemudian untuk bagian shape atau cairan yang kecil ini kita bisa control J atau command J kemudian kita bisa geser seperti ini dan kita bawa ke bawah dari cairan yang paling besar kemudian kita bisa rotasi atau bisa di control T seperti ini dan kita kecilin kemudian kita bisa geser ke tempat yang lain seperti ini agar ada dimensinya teman-teman oke kemudian kita bisa enter dan sudah jadi seperti itu secara mudah untuk membuat fluid effect dengan photoshop sekian dulu tutorial hari ini sampai ketemu di tutorial berikutnya dan seperti biasa selamat berkarya selamat menikmati